Pounding and Reeling Heavy Equipment Bore Pile Drilling Rig Alat berat ini berguna untuk membangun konstruksi fondasi tiang panjang untuk membangun gedung pencakar langit atau jalan layang yang dalam pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Setelah tanah dibor, dimasukkan casting silinder baja sebagai dinding pelapis. Kemudian dipasangkan juga rangka baja ke dalam lubang agar beton yang dicetak dalam proses pengecoran lebih kuat. Fungsi pemasangan tiang panjang yaitu untuk mendistribusikan beban struktur atas ke tanah sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Fibratory Pile Driver Alat berat ini menggunakan getaran untuk memasang tiang panjang. Getaran inilah yang digunakan untuk menggetarkan lembang tiang panjang yang terpasang pada alat. Saat tiang panjang ikut bergetar, maka tiang panjang akan mampu menembus area tempat di mana tiang tersebut akan dipasang. Alat berat ini sangat cocok untuk digunakan pada area dengan kadar kelembapan yang tinggi dan lembab. Rapid Impact Compactor Rapid Impact Compaction merupakan salah satu metode perbaikan dan pemadatan tanah secara mekanik untuk tanah granular atau tanah berbutir. Prinsip dasar dari alat berat ini yaitu menjatuhkan beban hammer dengan tinggi jatuh yang relatif rendah dengan kecepatan yang tinggi berkali-kali dengan tujuan agar tanah lebih padat dan kokoh. Hydraulic Impact Hammer Hydraulic Impact Hammer merupakan versi modern dari paluti yang panjang diesel yang menggunakan tenaga hidraulic sebagai sumber bahan bakarnya. Palu hidraulic ini mampu memancang tiang panjang baja seperti pipa, lembaran, atau balok, dan juga tiang panjang kayu dan beton frikas. Mesin ini juga mampu mencapai hingga 80 pukulan per menit dengan kebisingan yang rendah dan dianggap lebih ramah lingkungan daripada palu diesel yang memakan asap hitam saat beroperasi. Drop Hammer Drop Hammer berfungsi sebagai palu yang memukul tiang panjang agar menancap sempurna pada tanah yang akan menjadi dasar dari bangunan yang dibangun. Bentuk alat ini menyerupai palu yang diletakkan pada bagian atas tiang. Palu ini sangat berat dan berat inilah yang digunakan untuk memberikan tekanan pada tiang agar tiang menancap pada tanah. Palu berukuran berat hingga 2 ton ini dijatuhkan sepanjang alurnya pada ketinggian 1,5 hingga 7 meter tergantung jenis bahan dasar fondasi. Plat Compactor Excavator Plat Compactor atau Stamper adalah mesin yang diaplikasikan pada pekerja pemadatan berbagai jenis material konstruksi jalan. Komponen utama dari mesin ini terdiri dari plat besar yang rata dan berat terletak di bagian bawah untuk memberikan tekanan pada material. Atesmen yang dipasangkan pada escavator ini juga dapat berfungsi sebagai alat pemacang tiang berupa kayu, beton, dan lain-lain dengan cara menumbuknya pada bagian atas material. Dynamic Compactor Dynamic Compaction merupakan metode perbaikan dan perataan tanah dengan menjatuhkan beban dari suatu ketinggian tertentu ke permukaan tanah yang ingin dipadatkan. Metode perataan dan meningkatkan kondisi tanah dengan alat ini dapat diterapkan pada tanah yang kering maupun basah atau lembab. Biasanya berat pounder berkisar 10 hingga 20 ton dan dijatuhkan dari ketinggian sekitar 7 meter di atas permukaan tanah. Auger Escavator Auger adalah matabor spiral raksasa yang biasa dipasangkan pada escavator sebagai alat untuk mengebor lubang di permukaan tanah, tebing maupun beton hingga kedalaman tertentu. Diam meter dan panjang mata bor berbeda-beda tergantung dari besarnya kebutuhan penggalian lubang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!